Intro Kembali lagi pada program e-learning Universitas Lepudia Indonesia untuk mata kuliah Bahasa Inggris I dan materi kali ini adalah Tensis. Ya, di season sebelumnya itu kita sudah melihat 3 macam Tensis dari 5 semuanya yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini. Nah, yang keempat kita akan melanjutkan adalah Simple Pass. Nah, Simple Pass atau Pass 10 itu sama, hanya sebutannya saja berbeda. Bagaimana siswa ataupun mahasiswa biasa dengan pengucapan ya, bisa dengan Simple Pass, Pass 10 juga boleh. Nah, kita akan melihat definition atau pengertian dari Simple Pass ini, itu adalah kejadian tersebut ya, karena Tensis adalah bahasannya dengan waktu ya, di kapan sesuatu, sesuatu itu terjadi. Ya, jadi untuk Simple Pass, it happens, the activity, the peristiwa tersebut, itu kapan terjadinya? Itu terjadinya adalah in the past and finish in the past. Jadi, sudah terjadi di masa lalu dan sudah selesai. Nah, tidak ada hubungan lagi ya, sudah selesai. Terjadi peristiwa itu atau kegiatan tersebut terjadi di masa lalu dan sudah selesai. Itu ya pengertian dari Simple Pass. Kemudian untuk aturannya atau rumusannya atau ya formula dalam membentuk kalimat Simple Pass, itu yang pertama jelas dia menggunakan kata kerja kedua. Nah, jadi kata kerja kedua inilah yang menunjukkan bahwa kalimat itu adalah Simple Pass. Lalu, untuk kalimat negatif dan interogatif, menggunakan kata did dan kata kerjanya kembali ke kata kerja pertama. Sehingga, masuswa harus bisa membedakan atau mengetahui apakah satu kata kerja itu kata kerja pertama, atau kata kerja kedua, atau kata kerja ketiga. Karena semuanya in English ada tiga, ya, tiga dalam bahasan regular verb dan irregular verb yang digunakan untuk otensis, ya. Nah, untuk pasten ini, dia menggunakan kata kerja kedua apabila kalimatnya adalah kalimat positif. Namun, bila kalimat tersebut merupakan kalimat negatif dan kalimat interogatif atau kalimat tanya, maka dia menggunakan kata did dan kata kerja kedua itu tidak ada lagi, tetapi sudah digantikan ke kata kerja pertama. Oke, lalu, dalam aturannya, walaupun tidak mesti selalu ada, Adverb of time is more specific mentioned. Jadi, pada kalimat simple pass ini ada kata kecerangan waktu yang lebih spesifik. Jadi, ini penting untuk kita ketahui, sehingga bisa kita bedakan dengan tensis yang lain. Ada kata keterangan yang memang dia lebih khusus, ya, lebih jelas, lebih paham orang lain tentang bahwa ini adalah kalimat simple pass. Artinya, dia sudah terjadi di masa lalu dan sudah selesai. Ini untuk dipahami dan juga dimengerti bahwa aturan dari membuat kalimat simple pass, nah ini dia, empat aturan ini. Ya, lebih jelasnya bisa kita lihat dalam kalimat yang merupakan contoh. Yang pertama, the children play football in the park. The children play football in the park. Anak-anak telah bermain sepak bola di taman. Nah, ini kata play, ya, bisa kita lihat ada kata play, ini adalah kata kerja bentuk kedua. Ya, artinya anak-anak ini bermain bola di taman dan sudah selesai. Nah, sekarang tidak main lagi, sudah selesai. Ya, oke, lalu yang kedua dari kalimat pertama ini bentuknya adalah kalimat negatif. Dia menjadi, the children did not play football in the park. Nah, bisa kita lihat tadi sudah ada penjelasannya, did not, ya, did not itu menunjukkan tidak. Dan kata play yang kata kerja kedua itu sudah berubah kembali ke kata kerja pertama. Jadi, tidak lagi played, ya, tapi play, karena sudah muncul kata did, ya. The children did not play football in the park. Lalu, untuk kalimat tanyanya atau interrogatif adalah, did the children play football in the park? Nah, ini did sudah muncul ke depan, ini sudah memiliki arti tanya, ya, apakah anak-anak telah bermain sepak bola di taman? Nah, seperti itu. Oke, kita lihat contoh yang kedua. He gave me a present on my birthday. He gave me a present on my birthday. Dia telah memberikan saya sebuah kado di ulang tahun saya, di hari ulang tahun saya. Jadi, sudah memberikan. Jadi, dia sudah selesai memberikan. Jadi, tidak memberikan lagi. Artinya, sudah diberikan dan sudah selesai pada saat itu. Nah, mungkin penjelasan ini tidak membingungkan, karena memang ini ceritanya di masa lalu. Tapi, ini perlu untuk diingat bahwa lanjutan kita nanti pada tenses yang kelima, itu juga peristiwanya terjadi di masa lalu. Nah, apa kaitannya dengan simple present ini? Nah, sehingga diharapkan mahasiswa menguasai dulu maksud ataupun pengertian dari simple present atau present tense. Artinya, dua kalimat ini, the children played football in the park, itu sudah selesai. Sudah selesai, telah bermain. Kemudian yang nomor dua, telah memberikan kepada saya. Biar lebih sama, kita lihat untuk kalimat negatifnya. He did not give me a present on my birthday. Nah, ini di kalimat negatif, dia sudah tidak lagi kata kerja kedua, tapi sudah menjadi kata kerja pertama, yaitu give. Tadi yang pertama, yang positif, nomor dua ya, itu give. Sedangkan untuk negatifnya itu adalah give. He did not give me a present on my birthday. Untuk kalimat introgatifnya, did he give me a present on my birthday? Nah, ini juga bentuk kalimat negatif, sama dengan kalimat introgatif. Kata kerjanya sudah menggunakan kata kerja pertama. Ya, nah ini dia, tenses yang terakhir ya, basic tenses yang setidaknya bagi siapa saja yang mempelajari bahasa Inggris, lima basic tenses ini dikuasai ya. Ini adalah basic tenses yang kelima, yang diharapkan ini memang bisa dikuasai tidak hanya pada saat menulis, tapi juga saat di-speakingkan ya, saat melakukan komunikasi dalam bahasa Inggris. Jadi, lima tenses ini mohon mungkin dikuasai lebih serius ya. Nah, ini tenses yang terakhir bagian dari basic tenses kita, yaitu perfect tense atau present perfect. Nah, present perfect ini memiliki definisi, nah ini dia, it happens in the past. Nah, sama seperti yang sebelumnya tadi, seperti simple past, dia terjadi di masa lalu. It happens in the past, but it is still related to this present time. Nah, ini dia, nah ini tidak ada ya dalam aturan berbahasa Indonesia, kita bandingkan dengan bahasa Indonesia, tidak ada dalam bahasa Indonesia bentuk waktu yang seperti ini. Kalau tadi di basic tenses yang keempat, simple past, itu terjadi di masa lalu dan sudah selesai. Namun yang ini, present perfect ini, dia sudah terjadi di masa lalu, tapi masih ada hubungannya dengan sekarang. Nah, apakah maksudnya? Ya, nanti akan kita jelaskan dalam contoh kalimat. Nah, ada pun aturannya untuk present perfect ini atau perfect tense, yang pertama, dia menggunakan have atau has. Ya, have dan has. Tapi di sini, have dan has tidak memiliki arti memiliki. Ya, jadi artinya bukan memiliki, ini have. Bedakan dengan kalimat, I have a book. Nah, tapi ini sudah cerita tentang bentuk waktu. Ya, she has a car. Nah, jadi bukan yang itu. Nah, ini sudah merupakan aturan untuk membuat kalimat perfect tense. Lalu aturan yang berikutnya, dalam perfect tense itu kata kerja yang digunakan adalah kata kerja ketiga. Ya, verb three. Tadi di verb satu, kita sudah tahu tenses apa yang menggunakannya. Lalu verb dua, tadi juga sudah, barusan saja untuk present past tense ya tadi ya. Lalu ini yang ketiga, perfect tense itu menggunakan kata kerja yang ketiga. Nah, ini kalimatnya, kita bisa lihat contoh ini. Yang pertama, the woman has waited for the man for 12 years. Nah, ini ya. The woman has waited for the man for 12 years. Wanita itu telah menunggu lelaki itu selama 12 tahun. Nah, jadi ini dari segi pengertian present perfect tadi, sudah terjadi di masa lalu, tapi masih ada hubungannya dengan sekarang. Nah, ini bisa saja sampai saat ini, the woman is still waiting for the man. Nah, inilah tadi, supaya bisa dibandingkan, dibedakan dengan tenses yang keempat, simple past, yaitu sudah terjadi di masa lalu dan sudah selesai. Tapi kalau ini, the woman waited for the man for 12 years. Oke, jadi ini, kalimat ini, kalau kita hilangkan kata for 12 years, the woman waited for the man, itu wanita itu telah menunggu lelaki itu. Sudah selesai. Di masa lalu dia menunggu, sekarang dia sudah, sudah, sudah tidak habis kesabarannya ya, dia tidak menunggu lagi. Tapi kalau kalimat ini, menggunakan present perfect, ini dia masih berlanjut hingga saat ini. Nah, bagaimana kalau dia berada di kalimat negatif ya, the woman has not waited for the man for 12 years. Ya, mudah saja, kita hanya perlu menambahkan kata not di antara has dan kata kerja ketiga. Lalu untuk kalimat tanya, has the woman waited for the man for 12 years? Nah, has ini bisa apakah, bisa sudahkah, sudahkah, apakah the woman, ya dan lanjutannya. Lalu yang kedua, contohnya positif, kita lihat, the transkutaraja drivers have received the driving lesson. Nah, ya, ini subjeknya agak panjang dan dalam bentuk jama, ya. Pengemudi atau supir transkutaraja have received the driving lesson. Nah, ya, have itu aturannya, ya, pada kalimat present perfect harus menggunakan kata have dan kata kerja ketiga. Di sini adalah kata kerja receive. Ya, bagaimana untuk negatifnya? Nah, ini dia, the transkutaraja drivers have not received the driving lesson. Lanjut kita ke kalimat tanya-nya. Have the transkutaraja drivers received their driving lesson? Ya, oke. Jadi ini adalah contoh setelah kita mendengarkan atau kita melihat bersama definisi dan juga aturan dalam membuat kalimat present perfect. Nah, ini untuk latihannya, boleh dilihat dan dicoba cari jawabannya, ya, bisa diisi sebagai untuk mengetahui juga kemampuan para mahasiswa sekalian dan sesudah mendengar penjelasan dan juga menyimak keseluruhan eksplanasi dari tensis tadi. Ya, ini dengan simple present, ya. Ini ada perintahnya, complete the sentences with simple present. Ya, ada tiga, ya, boleh dilihat dan coba dijawab. Ya, berdasarkan kata yang dalam kurung. Jadi diisikan pada titik-titik itu, ya. Ada tiga kalimat, ya, untuk melatih simple present-nya. Lalu, untuk simple past, ini juga sama, complete juga, tapi dalam bentuk questions, ya. Nah, ada tiga juga sama. Dalam kurung, itu ada kata, dua kata yang diisikan ke dalam titik-titik. Nah, ini bahasannya adalah simple past. Oke, itu exercise satu. Nah, ini exercise kedua, untuk present continuous. Jadi, berharap mahasiswa bisa ataupun bisa melihat, ya, bisa mengetahui kemampuannya dalam menjawab kalau kalimat itu adalah kalimat yang berhubungan dengan present continuous. Sama, juga ada tiga, ini, tiga kalimat atau tiga nomor yang ada kaitannya dengan present continuous. Ya, coba dijawab, itu dalam kata dalam tanda kurung itu dimasukkan ke dalam titik-titik yang benarnya seperti apa. Nah, ini untuk present future. Nah, oke, juga sama, ada tiga, diisikan dengan kata yang berada dalam buku kurung, sehingga kalimatnya menjadi benar. Satu lagi, ini terakhir, exercise yang ketiga, latihan yang ketiga tentang tenses adalah perfect tense. Nah, bagaimana ini menjadi kalimat yang benar. Oke, ya. Dan yang satu lagi, masih di exercise tiga, ini untuk mengetahui, ya, kelima tenses yang sudah kita pelajari, ini cocoknya tenses yang mana? Nah, yang kita isikan sehingga kalimatnya menjadi benar, juga ada tiga, ini ya. Oke, ya, jadi semoga ketiga bentuk latihan tadi bisa dicoba dan bisa, sehingga bisa diketahui sejauh mana sudah pemahaman tentang materi tenses ini. Oke, demikianlah pertemuan kita kali ini pada program e-learning Universitas Ubudiya Indonesia untuk mata kuliah Bahasa Inggris I bersama saya, Murnia Suri. Ya, thank you very much. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!